Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar La hawla wa la quwwata illa illa alihi wa adzim Saya adalah salah satu peserta OPPOF, perwakilan dari Kondok Pesantren Al-Quran Pajar Asyidiki di bawah Pemimpinan Kiai Haji Tata Muhammad Tasdik Kesari yang bertempat di bawah Kaki Guni Kumpeng Kompleks Dukasari, Mukti No. 11A Desa Budiwangi, Kecamatan Siparai Kabupaten Bandung Dan saya sendiri Nama Muhammad Rukminasaleh Tempat dan tanggal lahir Bandung 17 Mei 1973 Pendidikan S1 Winsinan Budiati Bandung, Angkatan 92 Alamat saya di Kampung Jamban Desa Cicaling Kawetan Kabupaten Bandung, Jawa Barat Alhamdulillah Kondok Pesantren Al-Quran Pajar Asyidiki ini Sudah melahirkan Santri-Santri Ati Santriwan dan Santriwati Mubalik dan Mubaligo Kori dan Koriah Dan pimpinan Kondok kami Kiai Haji Tata Ingin membuat Terobosan baru Yaitu membuat pesantren ini Menjadi pesantren yang produktif dan mandiri Berawal dari itu Maka kami mempunyai satu ide Dengan tim Untuk membuat satu produk Sehubungan dengan letak kami Lokasi kami berada di Bukit atau di kaki Gungung Kumpang Maka daerah kami adalah Muka daerah yang sangat produktif Di bidang pertanian Nah Singkong inilah yang merupakan Produk pertanian yang paling banyak Untuk itu Kami merangkul masyarakat Dengan Kondok Pesantren Mendiskusikan untuk Mereka akan membuat satu produk Produk yang akan kami buat adalah Doblelo Kemudian Jifrek Krupuk Dan Makroni Nah dari produk inilah Kami mencoba Untuk mencoba Mengerai pasar Bagaimana cara Memasarkannya Tentunya Kita menggunakan Metoda Yang pertama Ada dengan sistem penjualan langsung Ke pasar-pasar Ke toko-toko Ataupun ke warung-warung terdekat Yang kedua Dengan sistem Online Kemudian yang ketiga Dengan sistem penjualan Keagianan atau distribusi Nah bagaimana cara mempertahankan Supaya produksi kami Bertahan selama satu tahun Tentunya Kami memerlukan waktu Yaitu dengan cara Konsiniasi kepada Agen-agen atau distributor Yang sudah berjalan Kemudian kami Penjualan tunai secara langsung Ataupun penjualan secara online Nah mungkin itu cara Untuk mempertahankan Supaya produk kami Bertahan selama satu tahun Kemudian produk kami Diperbagus dengan cara Membuat packaging yang menarik Yang bagus Kemudian merek yang Atau brand yang Menarik juga Tim yang akan membuat Produksi ini Tentunya membutuhkan Banyak orang Oleh karena itu Kami berdiskusi dengan Pimpinan Untuk membuat tim Dibagi menjadi tiga tim Yang pertama adalah Tim produksi Yang kedua adalah Tim administrasi dan keuangan Dan yang ketiga adalah Tim pemasaran Tim produksi Kebetulan dipimpin oleh saya sendiri Dengan merekrut Masyarakat sekitarnya Kemudian Tim yang kedua adalah Tim administrasi dan keuangan Alhamdulillah ada salah satu alumnus kami Yang Kuliah di bidang keuangan Kemudian Ada lagi tim marketing kami Yang bernama Widen Muhammad Haki Di bidang marketing Nah mungkin itu Sekilas tentang Bagaimana Perusahaan ini Bisa berjalan Kemudian bagaimana Cara mengurus perusahaan Tentunya Kami harus Apa Menganalisa Bagaimana Cara men-setup Projek Perusahaan ini Kemudian proyeksi Labah rugi Bisnis kami Kemudian perkiraan Cashflow kami Perkiraan Merasa saldo Dan kemudian Analisa Titik impas Atau Break event point Nah mungkin itu saja Hanya sekilas tentang Penjelasan Perusahaan yang akan Kami buat Yaitu perusahaan Budok Lewo Jitrek Rupuk Dan Makroni ini Mungkin Saya ucapkan Banyak terima kasih Kepada Program OCO Khusususnya Kepada yang di bawah Nauman Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Barat Mudah-mudahan Dengan program ini Pesantren-pesantren kami Khususnya Dan umumnya Pesantren-pesantren Di Jawa Barat Menjadi pesantren Yang produktif Dan mandiri Dan pesantren Yang juara Masyarakat Semakin makmur Sekian dan terima kasih Bila hitapik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh